Intro Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani fasal 11 ayat yang ke-7 Saya membaca satu kali, saudara-saudara menyusun ayat ke-5 Karena iman, henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah Semua membaca Karena iman, henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah Ayat ke-6 semua membaca satu kali Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Mari kita berdoa sekali lagi Bapak di dalam surga kami berterima kasih Karena tokoh-tokoh Orang-orang pahlawan-pahlawan iman Yang sudah Tuhan menyatakan melalui sejala Kepada kami yang berada di keadaan dunia sekarang ini Kami berterima kasih atas segala telan Contoh-contoh yang diberikan kepada kami Kami berdoa kiri Tuhan memberi pengertian kepada kami Melalui rohmu yang kudus Sehingga orang-orang yang sudah Tuhan pilih Yang Tuhan nyatakan akan keadaan iman mereka Boleh menjadi sesuatu kekuatan mendorong kami Dengar doa kami Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang hadir pada pagi ini Kira-kira Engkau bekerja di dalam hati kami Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru selama kami yang hidup Kami berterima kasih Amin Sudara-sudara, di dalam Alkitab Kita melihat orang-orang yang beriman Satu persatu Akhirnya kembali kepada Tuhan Dengan hidup yang muria Hormat Dan menjadi contoh untuk segala jam Kita terbicara tentang Iman daripada Habel Sudara masih mengingat Bahwa Adam mempunyai dua anak Yang satu namanya Kain Yang kedua namanya Habel Yang Kain persembahkan Tidak diterima oleh Tuhan Yang dipersembahkan oleh Habel Diterima oleh Tuhan Maka marahlah Kain Terhadap Tuhan Allah Dan akhirnya dia membunuh adiknya Sudara-sudara Tuhan berkata keberkain Jikalau engkau berbuatnya baik Mengapakah engkau takut Tidak diterima oleh aku Jikalau engkau tidak berbuat baik Maka dosa Sedang mengintai engkau Dan engkau seharusnya menaklukkan dia Dari halaman-halaman paling muka Kita sudah melihat Tuhan tidak tentu Menerima semua persembahan Sudara-sudara Barang siapa yang mengira Asal saya berbuat jahat Asal saya berbuat segala sesuatu Yang tidak sesuai dengan Alkitab Dan aku memberikan persembahan Itu Tuhan akan senang Itu salah belaka Karena dari halaman pertama Halaman-halaman yang paling pertama Tuhan sudah menyatakan Dia tidak terima Semua persembahan Sudara-sudara Pendeta-pendeta yang asal Uang senang Asal persembahan diterima Itu belum mengerti Makna Di dalam Alkitab Suci Tuhan berkata Berbuat baik Maka persembahanmu itu Diterima Dia bukan Saya tidak menerima peringatan ini Dia lebih marah Kalau begini Saya akan membunuh Akan adiknya Sudara-sudara Tuhan tanya lagi Di mana adikmu Dia tidak mengaku dosa lagi Orang yang sudah Kadung marah Hanya tahu Memberah kemarahan sendiri Dia akan berdosa Terus menerus Melawan kebenaran Apakah aku ini yang menjaga adikku Dia begitu kurang ajar Terhadap Tuhan Sudara-sudara Di dalam Alkitab Kita sering melihat Begitu banyak orang Yang menantang Tuhan Dengan terus membela Alasan yang tidak benar Daripada diri sendiri Dan tapi sudara-sudara Tuhan berkata Ada suara dari darah adikmu Keluar dari tanah Yang mengadu kepada saya Alkitab mengatakan Meskipun Abel Sudah mati Dia tetap Berbicara Nah disini Dengan jelas Menyatakan kabar kita Untuk kali pertama Mati Bukan habis Jangan kira Mati itu habis Jangan kira Mati itu selesai Segala ketidakadilan Di dalam dunia ini Tidak berhenti Pada waktu kematian Segala sesuatu Yang diperlakukan Yang tidak beres Di dalam dunia ini Tidak berhenti Pada waktu manusia Menghembuskan Napas yang terakhir Karena Tuhan akan menilai Dan yang sudah mati Masih bisa berbicara Berarti Apa yang ditegaskan Apa yang dipegang oleh dia Sebagai prinsip hidup Prinsip orang beriman Tidak akan selesai Sudara-sudara Itulah sebab kaum-kaum martir Masih menggerakkan hati kita Masih sudah beribu-ribu tahun Mereka meninggal dunia Mereka masih menggugah kita Masih merangsang kita Masih mendorong kita Masih melambai-lambai gantangan Sebab tidak ikut telat mereka Karena setelah mati Mereka masih berbicara Sudara-sudara Hari ini kita masuk ke dalam Contoh yang kedua Yang dikatakan oleh Pendulis Ibran ini Yaitu Enoch Sudara-sudara Enoch merupakan Generasi ketujuh Daripada Adam Atau cucu generasi ketujuh Adam pertama Dia ketujuh Berarti sudah beratus-ratus tahun Beribu-ribu tahun Mulainya dari Adam dicipta Pada waktu itu satu orang Hidupnya itu Dalapan ratus Tujuh ratus Sebilan ratus tahun Adam Hidupnya Sembilan ratus Tiga puluh tahun Dan Martusala Hidupnya Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Itu yang terpanjang umurnya Di seluruh sejarah manusia Terlebih sudara-sudara Yang disebutkan hari ini Enoch Dia hanya hidup Tiga ratus Sembilan ratus Sembilan ratus Nabi Enoch Enoch adalah seorang Yang hidupnya Paling pendek Di antara Generasi-generasi Semua Yang paling permulaan itu Yang lain umur-umurnya Enam ratus Delapan ratus Sembilan ratus Tahun Dia hanya umurnya Tiga ratus Nampuluh lima tahun Sudara-sudara Jadi dia merupakan Hidupnya yang paling pendek Di dalam dunia Pada masa Di dalam zaman dia Namun demikian Dia mempunyai hidupnya Paling berarti Dibanding dengan orang-orang Pada permulaan itu Sehingga Tidak ada satu orang Yang hidupnya Mempunyai makna Lebih tinggi Daripada Enoch Enoch hidup cuma Tiga ratus Nampuluh lima tahun saja Nah sudara-sudara Akhidah mencatat Dia dilahirkan Lalu dia hidup Nampuluh lima tahun Setelah hidup Nampuluh lima tahun Dia langsung mulai Hidup berjalan Bersama-sama Dengan Tuhan Allah Hidup bersama Berjalan bersama Dengan Tuhan Allah Untuk Tiga ratus tahun Pada waktu dia Sudah selesai Tiga ratus tahun Hidup berjalan bersama Sama Tuhan Allah Maka dia diangkat Oleh Tuhan Sehingga orang Tidak menemukan dia Dan dia tidak ada Di dunia Dan dia tidak Mengalami Kematian Nah sudara-sudara Hari ini Kita akan khusus Membicarakan Tentang Nabi Enoch Enoch disebut Nabi Dan dia Telah mengatakan Hal-hal Yang di dalam Catatan Tidak di kitab Suci ini Terlebih di dalam Kitab Apokrifah Apokrifah Mengutip kalimat Daripada surat-surat Yang ditulis Atau yang Dicatat tentang Apa yang dikatakan Oleh Enoch Sudara-sudara 365 tahun Itu dipotong 300 tahun Berarti 65 tahun Jadi pada waktu Dia hidup Sampai 65 tahun Ada sesuatu Pengalaman yang baru Ada sesuatu Kesadaran yang mendadak Dan ada Sesuatu Keputusan yang penting Untuk Sisa Hidupnya Saya tidak Harap Kita Sampai 65 tahun Baru sadar Perlu berjalan Bersama Dengan Tuhan Tapi kalau dibandingkan Proposinya 65 tahun Berarti Kira-kira Masa mudanya Dia Karena umur dia 365 tahun Berarti Kira-kira Waktu 20% Waktu yang Sudah dilewatkan Dia sudah mulai sadar Sama seperti Kalau sekarang Engkau Kalau umurnya 80 tahun Maka kira-kira Umur 17 Engkau sudah Sadar Engkau harus Betul-betul Takut kepada Tuhan Dan berjalan Bersama Dengan Tuhan Enok pada waktu Umur 65 Dia mengalami Satu pengalaman yang besar Mengambil Keputusan yang besar Mulai hari ini Hidup saya Berubah Nah saudara-saudara Kalau dibanding Dengan manusia sekarang Banyak orang Selalu Perubahan Atau pengalaman Agamanya Baru Tiba Beberapa tahun Sebelum Dia menjelang Masa usia Tuhannya Nah ini sayang sekali Enok bukan demikian Umur 65 Atau Di permulaan Hidup Tidak terlalu lama Dia sudah sadar Dia perlu Datang kepada Tuhan Nah saudara-saudara Banyak anak muda sekarang Mereka waktu muda Cinta Tuhan Mereka ke gereja Mereka melayani Setelah nikah Apalagi kalau nikah Salah Mereka mulai Suam Mulai dingin Mulai mundur Mulai jauh dari Tuhan Sampai beberapa Puluh tahun kemudian Maka sesudah Tua sekali Dia kembali Ke Tuhan Tuhan Sekarang aku Kembali Sekarang saya sadar Aku perlu melayani Tuhan dengan Sungguh-sungguh Dan Tuhan Tanya dia Sisa berapa Tahun engkau Masih hidup Di dunia Berapa tahun Jadi mereka Cuti Panjang Semua bilang Cuti Panjang Banyak orang Kristen Cuti Panjang Sebelum Menikah Begitu Giat Begitu Ngotot Melayani Di dalam Kelompok Pertumbuhan Bersama Di dalam Sekolah Minggu Di dalam Kur Menyanyi Memuji Tuhan Dan sesudah itu Mulai dingin Mulai suam Dan jauh dari Pada Tuhan Pada waktu sudah Pension baru Kembali Kepertuhan Alangkah Baiknya Tidak sedini Mungkin Mengerti Rencana Tuhan Dan Menyatakan Kehendangnya Untuk Melayani Tuhan Ada orang Tidak Memelayani Tuhan Pada waktu Diri hari Karena mereka Mau cari Uang dulu Cari Keamanan dulu Cari Sekuritas Untuk Seumur hidup Dulu Sehingga Sesudah itu Baru mereka Mengatakan Saya Meluangkan Waktu Melayani Tuhan Enok Bukan demikian Enok Pada waktu Dia umur 65 Di dalam Masa dia Yang masih Muda Untuk Proposi itu Dia sudah Mengambil Keputusan Untuk 300 tahun Dan Seterusnya Dia melayani Tuhan Sudara-sudara Jikalau Enok Tidak Diangkat oleh Tuhan Dan dia Bisa hidup Beratus-ratus Tahun Lagi Seperti Papanya Seperti Anaknya Maka Saya percaya Tidak akan Berubah Dia tetap Melayani Tuhan Sudara-sudara Di dalam Ayat ini Berkata Keputusan Bahwa Enok Terangkat Supaya Ia Tidak Mengalami Kematian Dan ia Tidak Ditemukan Karena Allah telah Mengangkatnya Sebab Sebelum Ia terangkat Ia memperoleh Kesaksian Bahwa Ia berkenan Kepada Allah Sudara-sudara Di dalam ayat ini Cuma tunjukkan Dua hal yang penting Pertama Enok Beriman Dan kedua Enok Diperkenan Oleh Tuhan Allah Nah Sudara-sudara Ini mempunyai Keunikan yang tersendiri Karena Diperkenan Oleh Tuhan Allah Menjadi Sesuatu hal Dimana Penulis Ibrani Harus Mencetuskan Satu ayat Yang penting Di dalam Ayat Berikutnya Yaitu Ayat ke-6 Sebab Jikalau Seseorang Tidak Mungkin Mendapatkan Perkenan Kepada Allah Jikalau Dia tidak Beriman Ayat 6 Tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada dia Dia harus Percaya Bahwa Allah Ada Dan bahwa Allah Memberi upah Kepada orang-orang Sungguh-sungguh Mencari dia Nah Prinsip dari ayat ini Seolah-olah Berbeda Dengan prinsip dari ayat Roma Versa 10 Ayat ke-17 Di dalam Roma Versa 10 Ayat ke-17 Dikatakan Iman datang dari Pendengaran Pendengaran datang Dari firman Tentang Yesus Christus Faith Comes by Hearing Nah ini Merupakan sesuatu Prinsip yang kita pegang Sebagai orang yang Reform Kita mengetahui Iman lain Dengan self-confidence Iman Lain dengan Inisiatif manusia Untuk saya Mau Mengyakini Saya mau Pertanyaan sesuatu Lalu Confiden dari Pribadi itu Anthropocentris Mereka menentukan Apa yang mereka Mau percaya Sudara-sudara Kita semua Mengerti Iman datang Dari pendengaran Tetapi di Ayat ke-6 ini Seolah-olah Iman Datang Dari Dari diri sendiri Bukan datang Dari Pendengaran Sehingga Mendahului Pendengaran Sudah datang Dari Tuhan Bukan setelah Dari firman Tuhan Baru menghasilkan Isu Iman Kalau demikian Bagaimana Kita boleh Mengsinkronisasikan Ayat ke-6 Daripada Ibrani 11 Dengan Roma Fase 10 Ayat ke-17 Sudah perhatikan Apa yang menjadi Prinsip yang kita Mengerti Di dalam Teologi Reform Teologi Reform Percaya Ada Iman Natural Yang sudah Ditanamkan oleh Tuhan Kepada setiap Manusia Sebelum mereka Pernah mendengarkan Firman Tuhan Nah itu disebut Common Grace Itu disebut Semacam General Revelation Sudara-sudara Allah telah Menanamkan Semacam Iman dasar Kepada manusia Sehingga Asal dia Adalah manusia Dia tahu Bahwa Tuhan Allah itu ada Sebelum dengar Firman Tuhan Dia sudah tahu Adalah Tuhan Allah itu Yang berada Nah sudara-sudara Di dalam hal ini Perbedaan Katolik Sama protestan Di dalam Mengerti Iman semacam ini Katolik mengatakan Itulah sebabnya Hanya melalui Ratio Saja Tanpa Anugerah Tambahan Manusia Cukup Mempunyai Daya Membuktikan Ala-ala Nah sudara-sudara Ini adalah Sesuatu yang Ditegas Oleh Katolik Sampai Para konsili Fatikan yang kedua Tetap Dipertahankan Dan justru Ini adalah Perbedaan Yang sudah Dilontarkan Oleh para Reformator Kira-kira 500 tahun Yang lalu Sudara-sudara Baik Martin Luther Maupun Johannes Calvin Atau Zwingli Mereka Tidak Percaya Bahwa manusia Tetap Mempunyai Ratio Yang berdaya Penuh Untuk mengenal Allah Dengan Inisiatif Mereka Menganggap Membuktikan Allah Berada Ini merupakan Sesuatu Hal Yang tidak Cocok Karena Bukan Dari Manusia Yang menjadi Inisiator Untuk Membuktikan Allah Ada Melalui Ciptaan-ciptaan Yang kita Lihat Di dalam Sifat Berdosanya Diri Manusia Dianalisa Dengan Ratio Manusia Yang sudah Tercemar Oleh dosa Maka Reformator Mengatakan Bukan Demikian Yang paling Banyak Adalah Kita Melihat Allah Menyatakan Diri Melalui Yang diciptakan Itu Kepada Kita Dan Allah Sudah Menanamkan Iman Kepada Kita Bahwa Kita Tahu Allah Ada Apakah Perbedaan Perbedaan Adalah Orang-orang Dari Reformasi Percaya Ini Bukan Bukti Dari Manusia Tapi Ini Adalah Wahyu Dari Allah Sudah Perbedakan Dua Istilah Ini Ini Bukan Bukti Dari Manusia Ini Adalah Wahyu Dari Allah Nah Dua kaliman Ini Bedanya Apa Wahyu Dari Allah Berasal Dari Allah Bukti Dari Manusia Berasal Dari Manusia Mengerti Ini Dari Disini Satu Teologi Antroposentris Satu Teologi Teosentris Yang Berasal Dari Allah Adalah Karena Allah Relah Memberikan Pengertian Kepada Manusia Bahwa Dia Itu Ada Manusia Boleh Percaya Bahwa Dia Ada Dan Kepercayaan Itu Bukan Sesudah Bukti Tetapi Sesudah Penyataan Bukti Dari Manusia Penyataan Dari Allah Bukan Dari Manusia Sebagai Pusat Tetapi Dari Allah Sebagai Pusat Ini Perbedaannya Kedua Apakah Yang Dibuktikan Bidangnya Sama Apa Yang Diwahyukan Bidangnya Sama Jawaban Sama Jadi Baik Katolik Maupun Reformasi Sama-sama Membicarakan Satu Wilayah Yang Sama-sama Satu Wilayah Yang Sama-sama Terdapat Metode Yang Berbeda Nah Sudah-sudah Kalian Orang Katolik Mengatakan Melalui Ratio Mengerti Alam Lalu Kira Membuat Bukti Untuk Membuktikan Allah Ada Tidak Perlu Kuasa Tidak Perlu Anugerah Baru Lagi Dari Tuhan Karena Manusia Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Masih Mungkin Membuktikan Allah Masih Mungkin Membuktikan Allah Dengan Apa Dengan Ratio Dalam Wilayah Dalam Wilayah Ciptaan Di Wilayah Ciptaan Allah Melalui Ratio Mari Kita Membuktikan Allah Ada Nah Ini Namanya Cosmological Argument Sudara-sudara Melalui Argumen Cosmologis Melalui Argumen Dari Ciptaan Allah Ini Kita Mempake Ratio Untuk Membuktikan Allah Ada Nah Ini Ditolak Sudara-sudara Kenapa Ditolak Karena Orang-orang Reform Mengatakan Kejatuhan Dalam Dosa Mempunyai Efek-efek Yang luar biasa Besarnya Dan Kejatuhan Itu Sudah Melanda Setiap Aspek Daripada Seluruh Sifat Manusia Dan Saya harap Semua Dengan Jelas Karena Yang Diberikan Duli Tuhan Memang Alam Semesta Yang Kita Bisa Lihat Tapi Sudara-sudara Alam Semesta Yang Bisa Kita Lihat Ini Waktu Manusia Lihat Interpretasinya Lain dengan Binatang Lihat Kucing Melihat Dunia Yang Sama Anjing Melihat Dunia Yang Sama Manusia Yang Dicipta Tuhan Melihat Dunia Yang Sama Juga Tetapi Waktu Semua Makhluk Melihat Dunia Ini Mereka Tidak Mungkin Mempunyai Refleksi Atau Reaksi Hubungan Ciptaan Allah Dengan Allah Sang Pencipta Sedangkan Manusia Yang Dicipta Tuhan Allah Menurut Petra Dan Teladan Allah Waktu Manusia Melihat Dunia Yang Sama Manusia Mempunyai Pengertian Ini Adalah Dunia Yang Dicipta Tuhan Allah Dari Sudara Sudara Apakah Berarti Semua Manusia Mempunyai Kesenggupan Seperti itu Alkitab Mengatakan Iya Jadi Tidak Peduli Dia Kristen Atau Bukan Kristen Tidak Peduli Dia Ateis Atau Teis Tidak Peduli Dia Reform Atau Tidak Reform Tidak Peduli Dia Orang Beragama Atau Orang Komunis Setiap Manusia Semua Diberikan Kesenggupan Untuk Memlihat Dan Langsung Mengerti Bahwa Allah Itu Ada Katolim Mengatakan Manusia Dengan Otak Dengan Ratio Membuktikan Allah Ada Melalui Dunia Yang Dicipta Yang Sekarang Kita Lihat Ini adalah Argumen Daripada Kosmologi Kan Benar Jawab Daripada Reformator Salah Karena Meskipun Manusia Itu Bisa Mengetahui Bahwa Allah Ada Tetapi Dua Hal Yang Kita Tidak Setuju Pertama Apakah Ratio Kita Belum Dicemari Oleh Dosa Kedua Apakah Dengan Cara Antroposentris Manusia Membuktikan Allah Itu Metode Yang Benar Nah Sudara Sudara Ini Semua Merupakan Penelusuran Yang Sangat Mendalam Sekali Tetapi Sekarang Gereja Dan Orang Kristen Maunya Menerima Firman Sembarangan Asal Lucu Asal Menggugah Asal Menarik Asal Bisa Membuat Dia tidak Ngantuk Tapi Tidak Menelusuri Dengan Sungguh Nah Sudara Sudara Maka Dalam Calvinisme Satu Poin Yang Pertama Dari Sinode Of Dorthric Adalah Total Depravity Sudara Sudara Kerus Sudah Sudah Mencemari Setiap Aspek Dari Manusia Sampai Pada Jamannya Calvin Maka Orang Katulim Mempunyai Kepercayaan Bahwa Manusia Sudah Berdosa Betul Sudah Berdosa Sudah Dipengaruhi Benar Pengaruh Dosa Sampai Dimana Mereka Menjawab Pengaruh Dosa Yang Paling Penting Dalam Kemauan Sehingga Will Atau Volution Dari Manusia Sudah Mempunyai Arah Yang Sama Sekali Melawan Kebenaran Mereka Lebih Suka Berjina Lebih Suka Berbohong Lebih Suka Berbuat Jahat Lebih Suka Berpura-pura Daripada Mencintai Kebenaran Lebih Suka Memendikkan Diri Daripada Tuhan Allah Ini Kemauan Sudah Dicemarkan Emosi Tersangkut Emosi Tersangkut Maka Mereka Mencintai Dosa Mereka Mencintai Nafsu Mereka Mencintai Segala Kesalahan Mereka Mencintai Diri Sendiri Bagaimana Mencintai Oh Tidak Jadi Di sini Katolik Berhentinya Jadi Di Katolik Itu Pada Waktu itu Mereka Percaya Dosa Melan Sifat Manusia Dosa Telah Mencemari Akan Kemauan Kita Membengkokkan Arah Kita Dosa Telah Membengkokkan Akan Pengaruh Terhadap Arah Dari Emosi Kita Kita Membenci Hal-hal Yang Dicintai Tuhan Kita Mencintai Hal Yang Dibenci Oleh Tuhan Sehingga Seluruh Arah Daripada Volution Itu Sudah Salah Seluruh Arah Daripada Emosi Juga Salah Tetapi Bagaimana Terlaluan Ratio Nah Sudara-sudara Orang Katolik Mengetahkan Ratio Belum Dicemari Sehingga Ratio Masih Mungkin Mempunyai Keadaan Netral Untuk Bisa Membuktikan Allah Itu Ada Nah Sudara-sudara Itu Sudara-sudara Ini Ditegakkan Dan Menjadi Sudah Ortodoks Sejak Medieval Sampai Pada Fatikan Kedua Abad Ke-20 Yang Diadakan Di Fatikan Konsili Dari Seluruh Kardinal Seluruh Dunia Di Fatikan Pada Satu Tetap Ditegaskan Dengan Sesuatu Peraturan Bahwa Dengan Ratio Tambah Anugerah Tambahan Manusia Sudah Bisa Membuktikan Allah Itu Ada Nah Sudara-sudara Pada Waktu Saya Mengajar Dan Menelusuri Akan Hal Ini Saya Kira Ada Beberapa Poin Yang Kita Perlu Mengerti Pertama Kekaguman Medieval Terhadap Aristotle Sudara-sudara Aristotle Filosofat Barat Yang Menentukan Seluruh Arah Kebudayaan Barat Kenapa Karena Aristotle Mengatakan Yang Membedakan Manusia Dengan Binatang Adalah Ratio Nah Sudara-sudara Zaman Sama Dengan Aristotle Seorang Di Tiongkok Namanya Mencius Dia mengatakan Yang membedakan Manusia Dengan Binatang Adalah Hati Nurani Jadi Mencius Mencius Mengatakan Manusia Mempunyai Perasaan Di dalam Jiwanya Tentang Terharu Tentang Menyesali Kesalahan Tentang Apa itu Baik Dan Jahat Tentang Bagaimana Harus Salih Menghormati Itu Adalah Keunikan Hidup Manusia Nah Di dalam Zaman Itu 2350 Tahun Yang Lalu Di Tiongkok Mencius Mentegaskan Pentingnya Manusia Hidup Dengan Hati Nurani Tetapi Zaman Yang Sama Di Gerika Itu Adalah Aristotle Mengatakan Pentingnya Manusia Hidup Dengan Ratio Karena Ratio Menguasai Emosi Emosi Menguasai Kemahuan Bagi Aristotle Kemahuan Itu Diwakili Oleh Nafsu Dan Nafsu Dipusatkan Kepada Seks Sehingga Kalau Seks Tidak Diahlikan Oleh Emosi Dan Cinta Yang Sungguh Engkau Menjadi Pelacur Engkau Menjadi Orang Yang Berseliku Engkau Menjadi Orang Yang Melampiaskan Nafsu Yang Tanpa Bisa Dikontrol Ini Adalah Ajaran Dari Aristotle Maka Manusia Yang Paling Rendah Adalah Manusia Manusia Hidup Dengan Cinta Kasih Dan Kebencian Sesuai Kebenaran Untuk Menekan Seks Dan Manusia Yang Tertinggi Ada Mempunyai Kebenaran Untuk Memimpin Emosi Sudara Orang Yang Sembarangan Kapan Saja Mau Marah Langsung Marah Berarti Dia Tidak Mempunyai Pengontrolan Dari Emosi Orang Yang Kapan Saja Mau Berhubungan Seks Seperti Binatang Berarti Dia Tidak Emosi Yang Suci Untuk Mengontrol Akan Napsun Maka Dengan Pikiran Aristotle Bahwa Ratio Harus Mengontrol Akan Emosi Dan Emosi Harus Mengontrol Akan Napsu Seks Ini Menjadi Gentleman Ini Menjadi Filosof Maka Orang Yang Paling Penting Di Pikiran Dia Adalah Orang Yang Ber Ratio Tinggi Orang Yang Pikirannya Begitu Tajam Begitu Tinggi Begitu Mengertinya Benar Bisa Mengatasi Seluruh Aspek Dari Hidup Dia Nah Ini Merupakan Sesuatu Yang Tidak Menjadi Arus Yang Paling Penting Sampai 1200 Tahun Kemudian Atau 1500 Tahun Kemudian Abad Ketiga Belas Adalah Abad Kebangunan Dari Filosofat Aristotle Saya Mengatakan The Revival Of Aristotelian Philosophy Is In The Thirteenth Century Of Anno Domino Sudara-sudara Jadi setelah 1500 tahun Maka kalimat-kalimat Berkatan Aristotle Mendapatkan Kugahan Yang besar Di dalam Tiga agama Yaitu Agama Yahudi Kedua Agama Kristen Ketiga Agama Islam Maka Abad Ke-13 itu Ada Tiga orang Intellectual Yang Tertinggi Di Eropa Satu Mengwakili Islam Satu Mengwakili Kristen Satu Mengwakili Yahudi Nah Sudara-sudara Pada Abad ke-13 Orang Islam Banyak Yang Pandainya Melampaui Orang Kristen Nah Ini Kita Harus Mengakui Itu Sebab Di dalam Abad ke-12 Dan 13 Ada Dua Orang Arab Yang Sangat Mempengaruhi Seluruh Pikiran Orang Eropa Orang Kristen Di Sana Ini Yang Masih Dibangga Banggakan Oleh Pemimpin Pemimpin Islam Di Indonesia Sampai Hari Ini Satu Yang Namanya Afisena Afisena Seorang Filosof Sekaligus Seorang Medis Seorang Yang Sangat Bermoral Dan Seorang Yang Berpengetahuan Very Learned People Nah Sudara-sudara Afisena Kedua Yaitu Beberapa Puluh Tahun Kemudian Seorang Arab Yang Namanya Averos Orang Ini Justru Diundang Menjadi Profesor Dari Universitas Paris Nah Sudara-sudara Istilah Universitas Itu Mulai Dari Abad Ke 12 Dan Istilah Universitas Ini Mulai Didirikan Di Eropa Termasuk Kota-kota Yang Paling Penting Salah Satu Paris Sesuai Itu Baru Cambridge Sesuai Oxford Lalu Praha Lalu Padua Nah Ini Di Itali Dan Praha Di Cekos Fragia Sekarang Sudara-sudara Ini Tempat-tempat Tempat-tempat Universitas Yang Paling Penting Itu Mulai Dari Abad Medieval Nah Pada Waktu Mereka Menggali Kenapa Aristotle Menjadi Begitu Penting Sebelumnya Siapa Yang Memimpin Pikiran Orang Medieval Apa Pertengahan Di Eropa Itu Pikiran Dari Pada Plato Yang Paling Penting Selama 1500 Kemudian Aristotle Bangun Prato Menjadi Suram Aristotle Menjadi Di Junjung Tinggi Luar Biasa Tapi Pikiran Filosof Yang Berpengaruh Ratusan Tahun Ribuan Tahun Kalau Satu Kali Naik Itu Pengaruh Bukan Main Bukan Gejala Bukan Sementara Berabad-abad Sudara-sudara Ini Poin Yang Pertama Aristotle Mengalami Kebangunan Waktu Mengalami Kebangunan Tiga Orang Yang Paling Penting Dalam Tiga Agama Ini Pertama Dari Agama Orang Yahudi Orang Yang Mengwakili Pengertian Tertinggi Daripada Aristotelian Filosofi Adalah Moses Maimonides Moses Maimonides Ini Menjadi Intelektual Tertinggi Dari Orang Yahudi Kedua Dari Orang Kristen Agama Kristen Waktu Itu Masih Abad Ketiga Belum Ada Martin Luther Belum Ada Calvin Maka Itu Disebut Kristen Belum Dibedakan Katolik Dan Protestan Orang Yang Mewakili Agama Kristen Adalah Orang Yang Nama Thomas Aquinas A-K-U-I-N-A-S Thomas Aquinas Nah Orang Ini Hidupnya Cuma Lima Berapa Tahun Sudah Mati Dan Dia Menjadi Orang Paling Agung Pemikiran Teologi Kristen Pada Masa Dia Thomas Aquinas Mewakili Kristen Tetapi Sebenarnya Dua orang Ini Dirangsang Oleh orang Islam Yang Namanya Averos Nah Mengapakah Islam Pada Waktu itu Mempunyai Pengaruh Begitu Besar Terhadap Daerah Kristen Karena Daerah Kristen Setelah Abad Tersatu Selesai Mereka Terus Meneruskan Akan Kepercayaan Kristen Di Dalam Tradisi Rasul-rasul Tetapi Mereka Waktu itu Lambat Laun Mencampuri Akan Segala Misterius Hal-hal Yang tidak Bisa Mengerti Relik-relik Dan Tahayul Kepada Iban Kristen Itulah Sebabnya Abad Ke-8 Abad Ke-7 Pada Waktu Muhammad Itu Berada Di Tanah Palestina Dia melihat Banyak Orang Kristen Tahunya Cuma Menyembal Patung Maria Dan Sebagainya Jadi Dia Melawan Maka Dia Mengambil Sesuatu Kesempatan Bawa Seluruh Tanah Orang Arab Kembali Kepada Allah Yang Esa Tidak Boleh Seperti Orang Kristen Karena Orang Kristen Pada Waktu Tahunya Menyembahkan Patung Patung Nah Sudara Sudara Sekarang Kita Lontar Lagi Pada Abad Ke-13 Maka Aferos Membawa Pulang Buku-buku Yang penting Yang Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Dari Aristotel Nah Sudara-sudara Sabbilan Saya berkata Kepada Sudara Jikalau Martin Luther Punya Buku Semua Dikumpulkan Itu 75 Jilid Yang Besar Selain Maker 32 Jilid Sudara-sudara Maka Jangan Lupa Bahwa Aristotle Pernah Menulis Buku Seribu Buku Waktu Dia hidup Dari Astronomi Sampai On the Move Of the Animal Daripada Semua Gerakan Dari Semua Anatomi Manusia Daripada Patologi Fisiologi Dan Semua Gejala-gejala Di dalam Alam Semesta Dia Selidiki Itu Sebab Aristotle Mendapatkan Kekuatan Luar Biasa Di Kemalikan Saya Tanya Lagi Apakah Sebab Buku Itu Tidak Di Eropa Tapi Buku Itu Ada Di Arab Karena Aristotle Pernah Mengajar Seorang Raja Raja Itu Namanya Alexander The Great Iskandar Agung Mereka Menggabung Menjadi Salah Satu Nabi Dari Tuhan Allah Orang Kristian Diterima Jadi Alexander The Great Itu Pernah Tiga Tahun Belajar Di Bawah Aristotle Alexander The Great Itu Adalah Anak Dari Raja Philip Yang Kedua Di Macedonia Yang Sekarang Bertikai Abis Abis Dulu Pernah Menjadi Kerajaan Besar Sekali Dan Macedonia Memiliki Raja Philip Akhirnya Raja Philip Dilantaui Oleh Anaknya Sendiri Karena Anak Berambisi Luar Biasa Tapi Anak Itu Memang Mempunyai Insting Mempunyai Kecerdasan Yang Luar Biasa Philip Pernah Menyuruh Aristotle Menjadi Guru Pribadi Dari Anaknya Yaitu Anak Putra Makota Namanya Iskandar Agung Waktu Iskandar Agung Pergi Berperang Dia Bawa Buku Buku Yang Penting Maka Buku Aristotle Tidak Ditemukan Di Eropa Tapi Ditemukan Sudah Diterjemahkan Bahasa Arab Yang Membuat Orang Arab Orang Islam Pinter Itu Adalah Buku Buku Dari Aristotle Maka Setelah Aferos Pergi Diundang Menjadi Profesor Daripada Universitas Paris Disitu Dia Memperkenalkan Logika Memperkenalkan Silogisme Apa Itu Deduksi Apa Itu Induksi Induksi Belum Terlalu Jelas Istilahnya Dan Semua Silogisme Daripada Primese Besar Primese Kecil Konklusi Rasional Itu Semua Diperkenalkan Kedalam Aris Nah Sudah Sudah Sehingga Orang Tiga Ini Sama-sama Memperkembangkan Dan Disitu Perlombaan Menjadi Penting Barang Siapa Tidak Mengenal Aristotle Dia Bukan Kaum Intelektual Itu Sebab Sebu Agama Ketakutan Ketinggalan Semua Agama Ketakutan Ketinggalan Mari Kita Mesti Bikin Akademis Yang Tinggi Sebab Kita Mengetahui Kalau Tidak Tau Kita Bukan Intelektual Kita Tidak Akademis Maka Terjunlah Orang Kristen Mempelajari Filsafat Aristotle Terjunlah Orang Yahudi Mempelajari Filsafat Aristotle Terjunlah Orang Islam Terjun Mempelajari Akad Aristotle Sehingga Racio Mempunyai Penting Yang Luar Biasa Mulai Payung Payung Agama Seperti Sekolah Sekarang Kalau Tidak Mengenal Simon Freud Tidak Bisa Mengikuti Zaman Asal Alkitab Tidak Cukup Mesti Tau Ini Tau Itu Tau Ini Tapi Sudara Sudara Saya Tanya Kita Mengetahui Apakah Ditelan Mantah Apakah Aristotle Yang Bukan Kristen Boleh Menjadi Tulang Punggung Daripada Teologi Kristen Nah Disini Pertanya Nah Sudara Sudara Maka Reform Teologi Tidak Kita Harus Mengadili Kita Harus Membedakan Aristotle Bagaimanapun Pintar Kesalahannya Dimana Melalui Firman Tuhan Sok ya Orang Agama Mau Mengatur Mau Menyelidiki Mau Mengawasi Mau Memberikan Kritik Kepada Filsafat Yang Lebih Pintar Agama Lalu Disini Ada Orang Yang Harus Menjawab Apakah Allah Tidak Sepintar Atau Tidak Lebih Pintar Daripada Filosofi Nah Sudara Sudara Reform Teologi Mempunyai Keunikan Yang Penting Yang Menjawab Bahwa Allah Sanggup Firmannya Bisa Mencerahkan Dan Memberitahu Kelemahan Kelemahan Filosofa Manusia Dimana Nah Sudara Ini Poin Pertama Karena Kebangkitan Aristotle Sehingga Ratsio Menjadi Penting Nah Sudara Sudara Sekarang Saya tanya Pertanyaan Mungkin Tidak Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Cinta Tuhan Sekolah Tidak Karuan Mungkin Tidak Mungkin Kamu Saya Tanya Lagi Mungkin Tidak Orang Melawan Tuhan Studinya Bagus Sekali Mungkin Tidak Mungkin Kamu Sering Ketemu Orang Begitu Kan Makanya Dia Nggak Mau Jadi Kristen Gopok Seperti Kamu Gitu Ya Saya Tidak Kristen Hebat Begini Nah Di dalam Universitas Di dalam Dunia Sekolah Banyak Orang Pinter Banyak Orang Pinter Yang Tidak Kristen Tetap Pinter Lalu Dia Pikir Buat Apa Saya Tidak Kristen Mengapa Saya Iman Tuhan Tidak Perlu Buat Apa Lu Ke Gereja Terus Sama Minggu Angkanya 30 40 50 Saya Tidak Ke Gereja Angkanya 99 500 Jadi Tidak Usah Bicara Sama Saya Tidak Usah Menginjiri Saya Nah Ini Karena Ratio Berperan Kalau demikian Bagaimana Orang Kristen Bisa Mengadili Bagaimana Bisa Memberikan Kritik Terhadap Kesalahan Kesalahan Orang Lain Dan Menjadi Dua Hal Sekarang Cuma Dua Hal Satu Dunia Mengkritik Kristen Atau Kristen Mengkritik Dunia Nah Kalau Engkau Mau Menjadi Pengadilan Menjadi Orang Menghakimi Secara Memberikan Keadilan Engkau Harus Menjalankan Keadilan Lebih Dari Segala Sesuatu Kalau Engkau Mengkritik Akan Cendekiawan Engkau Harus Lebih Pindah Dari Mereka Nah Itu Dari Mana Maka Kalau Tidara Pemimpin Gereja Yang Betul Betul Mempunyai Kecerdasan Pengertian Yang Tinggi Tak Mungkin Memimpin Zaman Ini Kembali Kabar Tuhan Nah Ini Daripada Gerakan Reform Di Indonesia Mempunyai Peranan Dan Kepentingan Luar Biasa Mari kita Berhenti Bercek Cok Atau Berselisih Untuk hal Yang kecil Kecil Melihat Rencana Tuhan Yang agung Dan tugas Yang berat Bagi kita Mari kita Berjuang Bersama Sudah Sudah Sekalian Sekirat Terus Ini Pertama Kebangunan Daripada Aristotle Mengakibatkan Kita Menjunjung Tinggi Ratio Di Apakah Ada Orang Kristen Yang Raciun Tingginya Begitu Hebat Dan Dia tetap Cinta Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Ada Orang Pertama Di Dalam Abad Keempat Dan Kelima Permulan Itu Adalah Augustinus Sudah Augustinus Orang Pintar Luar Biasa Umur 17 Sudah Menjadi Profesor Dia Mengajar Stoik Sisma Dia Mengajar Epikurian Sma Dia Mengajar Skeptik Sma Dia Mengetahui Neoplatonisme Dia Mengerti Akan Manikaisme Umur 20 Sama Umur Dia 30 Dia Jermus Kedalam Agama Yang Salah Jadi Orang Yang Pintar Kadang Kadang Masuk Agama Yang Salah Semua Satu Dua Tiga Orang Yang Pintar Kadang Kadang Masuk Kedalam Agama Yang Salah Banyak Orang Pintar Masuk Gereja Salah Kenapa Gereja Yang Membius Otaknya Jadi Ya Puji Tuhan Kalau dari Senin sampai Sabtu Asa Otak Sampai Capek Ya Biarlah Hari Minggu Itu Kita Enak Enak Tertidur Atau Hiburan Nyanyi Enak Enak Ini Kan Seimbang Nanti Senin sampai Sabtu Repot Lagi Minggu Kita Dibius Lagi Salah Sudara Sudara Pendeta Mengatakan Satu Kalimat Hari Minggu Adalah Tempat Dimana Enggak Harus Pakai Otak Lebih Sampai Luar Biasa Sesudah itu Hari Senin sampai Sabtu Engkau Santai Santai Itu Baru Betul Bukan Santai Sampai Tidak Kerja Semua Pekerjaan Yang paling Sulit Dianggap Gampang Itu Betul Baru Dia ngomong Gini Ini Yang Benar Saya Mengatakan Amin Di dalam Hati Saya Sudara Minggu Itu Firman Tuhan Membuat Otak Kita Lebih Pinter Sesudah Hari Senin Sampai Setu Tidak Ada Yang Sulit Itu Semua Minggu Dapet Lagi Pinter Itu Hidup Amin Kalau Nggak Gerti Ada Bisa Amin Sudara Terbalik Senin Sampai Setu Minggu Hibur Malah Sudara Jadi Banyak Orang Pinter Masuk Agama Salah Banyak Orang Pinter Masuk Gereja Salah Banyak Orang Kaya Kasih Uang Mendukung Pelayanan Yang Salah Banyak Persembahan Masuk Kantong Yang Salah Banyak Dukungan Masuk Gerakan Yang Salah Karena Ini Saya Rasa Baik Ada Perasaan Baik Tidak Bisa Dihat Dengan Jelas Maka Saya Minta Sudara Perhatikan Harus Mengerti Dengan Sungguh Tuntas Supaya Ambil Keputusan Itu Tidak Mempunyai Arah Yang Dipimpin Oleh Tuhan Sudara Ini Pertama Yaitu Kebangkitan Aristotle Mengakibatkan Ratio Begitu Pendingan Mengapakah Ada Perbedaan Yang Kedua Yang Kita Lihat Yaitu Orang-orang Reform Pada Waktu Reform Mau Mentanya Pertanyaan Apakah Dosa Tidak Ikut Mencemari Ratio Apakah Dosa Pengaruhnya Hanya Kepala Emosi Hanya Kepertemauan Tetapi Tidak Mempengaruhi Ratio Maka Orang Reform Mengatakan No That Is Not Right The Corruption Of Sin Pollution Of Sin Is Total Berarti Tidak Ada Satu Segi Dalam Hidup Manusia Yang Tidak Dicemarkan Oleh Dosa Termasuk Ratio Dengan Demikian Kekongklusinya Adalah Jangan Kira Manusia Bisa Memakai Pikiran Manusia Membuktikan Ala Ada Kalau Demikian Ala Ada Diketahui Bagaimana Bukan Manusia Membuktikan Tapi Tuhan Yang Menyatakan Ini Pertama Kedua Bukan Dari Diri Saya Sebagai Pusat Sebagai Titik Tolak Tapi Dari Tuhan Dan Inisiatif Dia Untuk Mau Beritahukan Saya Lalu Iman Itu Datang Dari Mana Iman Itu Sudah Ditanam Di Dalam Hati Masing-masing Sudara Sudara Dengan Apa Yang Sudah Dikerjakan Oleh Reform Oleh Calvin Khusus Maka Abad Selanjutnya Abad Selanjutnya Lagi Abad Selanjutnya Lagi Abad Selanjutnya Lagi Sudara Sudara Tidak Ada Gangguan Yang Bisa Merontokkan Akan Fondasi Kita Yang Saya Maksud Itu Apa Abad Kedah 18 Dengar Baik-baik Jerman Imanuel Kahn Menulis Satu Buku Yang Berjudul The Critique Of The Pure Reason Pada Halaman Halaman Seluruhnya Lebih Seribu Halaman Dia Tidak Pakai Satu Contoh Tidak Pakai Satu Cerita Orang Yang Pintanya Sama Seribu Haraman Setiap Kalimat Teori Itu Jarang Sekali Dan Di Dalam Seluruh Buku Dia Justru Melawan Kekristenan Dengan Apa Membuktikan Allah Dia Tidak Benar Argumen Kosmologi Tidak Benar Argumen Teologi Tidak Benar Argumen Daripada Telos Teologi Atau Satu Ontologi Itu Tidak Benar Bagaimana Engkau Bisa Membuktikan Dunia Ini Berarti Satu Pencipta Yang Ada Dia Bila Kalau Engkau Mengatakan Ada Perancang Itu Adalah Optimal Itu Adalah Terakhir Engkau Tidak Bisa Mengatakan Ini Ada Sesuatu Pencipta Karena Daripada Yang Sudah Ada Sama Yang Cipta Itu Adalah Satu Lowongan Satu Selang Engkau Tidak Bisa Lewat Selang Kedua Lagi Dari Pencipta Itu Ada Juga Engkau Tidak Bisa Membuktikan Itu Allah Engkau Orang Kristen Nah Sudah Sudah Mungkin Itu Allah Islam Mungkin Allah Daripada Orang Yahudi Mungkin Allah Daripada Orang Animis Itu Allah Dari Yang Lain Jadi Membuktikan Dunia Ini Ada Penciptanya Sama Membuktikan Pencipta Itu Adalah Allah Agamamu Ini Semua Tidak Mungkin Maka Itu Bukan Bukti Itu Bukti Tidak Sah Ini Serangan Yang Koncang Semua Karena Iman Mereka Didirikan Atas Bukti Bukti Manusia Melayu Ratio Untuk Mengatakan Allah Ada Sudah Sudah Setelah Kan Menulis Kalimat Kalimat Ini Semua Kira Dia Menggoncang Kristen Semua Kira Dia Adalah Menjadi Musuh Kristen Padahal Bukan Imman Kan Hanya Mengatakan Kepada Manusia Bahwa Allah Tidak Bisa Dibuktikan Kenapa Karena Allah Ada Dalam Numenal World Bukan Berada Dalam Fenomenal Alah Berada Di Dunia Ansi Bukan Berada Di Dunia Fenomena Itu Sebab Dia Menulis Buku Kedua Kalau Mau Mengatakan Allah Ada Buktinya Bukan Kosmologi Buku Kedua Itu Di Jerman Dia Punya Judulnya Ada Critique Of The Practical Reason Critique Deram Ratio Praktica Maksud Dia Adalah Nggak usah Buktikan Allah Ada Karena Dunia Ini Begini Indah Tetapi Satu Hal Yang Penting Allah Ada Karena Setiap Manusia Di dalam Sedalam Dalamnya Lubung hati Dia Dikasih Satu dalil Moral Sudara-sudara Itu Moral Argument Jadi Kalau Engkau Membuat Jahat Ada Ada Satu Kekuatan Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Engkau Berbuat Baik Ada Dorong Ini Benar Nah Itu Apa Itu Dari Mana Hati Nurani Supaya Berbuat Baik Dari Mana Nah Disini Saya Kira Sejarah Mulai Alih Daripada Menjunjung Tinggi Aristotle Kepada Menjunjung Tinggi Kepada Sesuatu Yang Ditinggalkan Oleh Mencius Yang Tidak Disebut Disini Kita Melihat Ayunan Dari Pendulum Filsafat Berputar Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Dan Saya Mau Tanya Apakah Kan Seorang Kristen Apakah Kan Benar Benar Seorang Kristen Teologi Tradisional Tidak Lalu Saya Tanya Lagi Apakah Kan Benar Hal Ini Saya Katakan Iya Karena Al-Qidab Mengatakan Roh Manusia Adalah Pelita Tuhan Allah Semua Satu Dua Tiga Roh Manusia Adalah Pelita Tuhan Allah Untuk Menerangi Sanubari Kita Masing-masing Di dalam Hati dan Jantung Kita Masing-masing Sudara Sudara The Lantern The Spirit Of Man Is The Lantern Of God To Illuminate To Enlighten Our Conscience And Our Living Nah Disini Kan Menemukan Sesuara Hal Yaitu Apa Yaitu Membuktikan Allah Ada Bukan Pake Cara Luar Tapi Kedalam Maka Dia Di dalam Introduksi Dari Buku Menulis Dua Kalimat Dia Mengatakan There are Just Two Things Make me More And more Fearful Dua Hal Yang Makin Lama Makin Mengkejutkan Saya Selama Saya Hidup Pertama The First Is A Starry Heaven Above Kedua Under Speaking Conscience Within Dia Makan Ada Dua Hal Yang Makin Merama Makin Gentar Takut Hidup Di Dunia Pertama Langit Yang Berbintang Bintang Kedua Hati Nurani Yang Bersuara Di Dalam Saya Yang Di Atas Bintang Bintang Apa Itu Bunggudu Besar Kahn Bukan Seorang Tahayu Kahn Bukan Seorang Yang Biasa Dia Termasuk Salah Satu Orang Yang Paling Penting Di Dalam Mentegakkan Teori Astronomi Modern Kahn Bekerjasama Dengan Laplace Kedua Orang Ini Menemukan Kahn Laplace Teori Bagaimana Terjadi Alam Semesta Tetapi Dia Mengetahui Di Belakang Kemungkinan Mengerti Dan Berfisika Ada Unsur Tanda-tanya Yang Dia Tidak Mengerti Maka Dia Mengatakan There are Two Things Just Make Me More And More Fearful The Starry Heaven Above Kedua The Speaking Conscience Within Maka Pada Waktu Dia Mati Kuburannya Itu Ditaruh Satu Nisan Nisanya Mengatakan Hanya Dua Hal Membuat Aku Makin Lama Makin Takut Pertama Yaitu Langit Yang Berbintang Berklip-klip Di Atas Kedua Hati Nurani Yang Menegur Saya Di Dalam Dan Kuburannya Ini Sekarang Masih Ada Dimana Kalau Waktu Dia Hidup Kota Itu Namanya Knicksburg Bahasa Jerman Knick Itu Ada Raja Knicksburg Itu Kota Raja Raja Prussia Sering Memberikan Atau Mengadakan Sesuatu Liburan Di Kota Itu Tapi Kota Itu Setelah Peperangan Sekarang Tidak Lagi Di Bawah Jerman Sekarang Berada Di Daerah Perbatasan Antara Polandia Dan Rusia Sekarang Nama Kota Itu Tidak Lagi Knicksburg Nama Itu Menjadi Kaliningrad Sudara Sudara Kota Itu Menjadi Kecil Sekali Kalau Sudara Mungkin Kesitu Sudara Menemukan Kuburan Orang Yang Luar Biasa Pinternya Dan Orang Ini Seumur Hidup Tidak Bertamasia Dia Tidak Ikut Tur Ke Eropa Tidak Pokoknya Dia Lahir Kota Itu Sekolah Di Kota Itu Sampai Selesai Studi Kota Itu Tulis Buku Di Kota Itu Sampai Mengajar Profesor Di Kota Itu Sampai Mati Di Kota Itu Sudah Pergi Seumur Hidup Yang Paling Jauh Pernah Dia Lintaskan Tidak Lebih Daripada 10 Kilo Kira Kira 3 Kilo Dia Suka Jalan Jalan Balik Lagi Dan Jalan Jalannya Tepat Waktunya Jam Tiga Suri Mulai Jalan Pulangnya Kira Kira Jam Empat Jadi Dia Selalu Begini Tidak Lebih Tidak Kurang Sehingga Orang Orang Di Kota Itu Kalau Lewat Langsung Puter Jan Karena Kalau Sampai Rumah Ini Jam 3 12 Sampai Rumah Itu Jam 3 15 Tidak Pernah Salah Dia Teratur Sekali Dia Mengatakan Kalimat Setiap Barang Ada Tempatnya Setiap Pekerjaan Ada Waktunya Dan Dia Teratur Biasa Karena Teratur Pria Yang Teratur Tidak Perlunya Maka Dia Tidak Menikah Sudara Ini adalah Immanuel Francis Bacon Mengatakan Kalau Seorang Laki-laki Bisa Teratur Bisa Bersih Kalau Bukan Binatang Dia Dia Pasti Malaikat Orang Yang Kecil 157 Centi Lebih Pendek Dari Saya Kurus-kurus Semua Hidup Tidak Nikah Karena Untuk Menghindarkan Fitnahan Dia Pakai Pembantunya Bukan Geduk Yang Cantik Dia Pakai Orang Tua Laki-laki Sehingga Namanya Baik Tapi Dia Seorang Yang Sederhana Dia Tidak Keluar-keluar Mirip Sebenarnya Apa Kaliban Daripada Tidak Usah Pergi Sana Sini Seluruh Dunia Tidak 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 Orang Melajar Filsafat Dia Tidak Usah Pergi Ke Luar Negeri Orang Luar Negeri Datang Ke Dia Baru Bisa Belajar Filsafat Ini Orang Anes Orang Adaib Sudara Paul Tilik Mengatakan Dia Adalah Filosof Di belakang Semua Teologi Protestan Saya Tidak Setuju Karena Teologi Harus Taklukan Filosof Berarti Tidak Mungkin Kita Mempunyai Hak Anak Sulung Untuk Mengadili Dan Mengkritik Akan Pelajaran Manusia Yang Salah Nah Sudara-sudara Saya Tanya Kembali Apakah Kan Juga Benar Jawabnya Tidak Kenapa Apa Yang Ditulis Oleh Kan Sama Seperti Apa Yang Ditulis Oleh Aristotle Semua Berdasarkan Ratio Manusia Sesudah Jatuh Nah Sudara-sudara Kalau demikian Reform Mengatakan Kejatuhan Sebenarnya Mempengaruhi Sampai Berapa Besar Adam Jatuh Kedalam Dosa Manusia Semua Situ Orang Berdosa Dosa Itu Sudah Membuat Manusia Sampai Dimana Rusaknya Ada Orang Dosanya Kecil Ada Dosa Besar Sekali Ada Orang Salah Yang Tidak 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 Satar Kenapa Karena Ada Kerusakan Ratio Ratio Sudah Dicemarkan Total Depravity Salah Pengajaran Dari Reform Sotirologi Yang penting Sekali Sudara-sudara Engkau Bicara Hubungan Engkau Bicara Banyak Panjang Lebar Dengan Ayat Mengenai Enok Sudara-sudara Kembali Enok Datang Kebar Tuhan Allah Sebelum Dia Dengar Firman Karena Di ayat Mengatakan Barang Siapa Berkangan Kepada Allah Dia Harus Datang Kepada Allah Dengan Pertama Percaya Allah Ada Kedua Percaya Allah Memberi Pahala Kepada Semua Orang Cari Dia Dan Sudara-sudara Orang Cari Dia Datang Berdia Baru Dengar Firman Dengar Firman Dapat Iman Ini Prinsip Reform Tapi Datang Dia Mesti Percaya Dulu Ada Allah Ini Sebelum Dengan Firman Ini Buat Prinsip Reform Jadi Dimana Tetap Kembali Dijelas Ke Teologi Reform Ada Dua Macam Iman Kepercayaan Pertama Iman Kepercayaan Dasar Yang Ditanamkan Tuhan Kedalam Setiap Orang Kedua Iman Yang Diterima Setelah Mendengarkan Firman Tuhan Nah Sudara-sudara Dua Ini Kalau Tidak Dibedakan Kacau Dan Saya Percaya Barang Siapa Yang Mendengarkan Khotbah Hari Ini Engkau Akan Membentuk Pikiran Yang Sangat Jelas Tidak Sembarangan Dikoncangkan Lagi Sudara-sudara Iman Macam Pertama Adalah Benih Iman Adalah Iman Dasar Adalah Iman Natural Yang Tuhan Tanamkan Kedalam Setiap Orang Itu Sebab Tidak Ada Alasan Engkau Tidak Memberi Iman Kepada Saya Saya Tidak Memberi Kepada Engkau Tidak Bisa Mengadili Saya Kalau Tuhan Tidak Memberi Iman Kepada Saya Kenapa Mengadili Saya Katanya Orang Kristen Reform Khusus Iman Datang Dari Tuhan Tuhan Tidak Memberikan Iman Kenapa Tuhan Mengadili Saya Tidak Beriman Karena Dia Tidak Beriman Saya Tidak Salah Saya Tidak Menyeron Kristen Karena Dia Tidak Memilih Aku Saya Tidak Bertobat Karena Dia Tidak Mempredestination Saya Predestination Begitukah Alkitab Tidak Ada Semacam Iman Tanpa Pilihan Tanpa Predestinasi Tanpa Mendengar Indil Sudah Ada Padamu Iman Apa Iman Dasar Iman Benih Iman Natural Iman Yang Paling Hakiki Iman Apa Iman Yang Mempunyai Dua Arah Pertama Percaya Allah Ada Kedua Percaya Allah Memberi Pahala Sudara Sudara Itulah Menjadi Sesuatu Potensi Manusia Bisa Beragama Mengapa Banyak Orang Belum Berharga Firman Tuhan Mereka Mempunyai Agama Karena Mereka Mempunyai Iman Dasar Dari Iman Dasar Itu Maka Muncul That Is God That Is The Blessing From God Maka Mereka Mau Cari Cari Allah Sudara Sudara Orang Diver Mengatakan Tidak Mungkin Engkau Mencari Allah Salah Tuhan Mencari Engkau Mencari Tapi Engkau Mencari Allah Ada Alasannya Ada Disini Disini Karena Orang Yang Berkenan Kepertuan Harus Beriman Kepertia Baru Bisa Diperkenan Yang Yang Mau Berkenan Beriman Kepertuan Dia Kedua Allah Memberikan Pahala Kepada Mereka Mencari Dia Jadi Sudara Sudara Kadang-kadang Kita Berdebat Dengan Orang Yang Tidak Setuju Teologi Reform Capek Sudara Sudara Saya Berdebat Dengan Dosen Teologi Yang Sama Tiga Jam Akhirnya Capek Luar Biasa Karena Dia Hatinya Sudah Tertutup Dia Tidak Mau Terima Alkitab Mengatakan Manusia Bisa Mencari Allah Kenapa Alkitab Tuhan Yesus Berkata Bukan Engkau Memilih Aku Tapi Aku Yang Memilih Engkau Bukan Engkau Mencari Aku Bukan Engkau Mencintai Aku Tuhan Mencintai Kita Terlebih Dahil Engkau Mengatakan Juga Alkitab Mengatakan Manusia Mencari Allah Sudara Sudara Disini Kita Melihat Iman Dasar Memungkinkan Engkau Percaya Allah Iman Dasar Memungkinkan Engkau Mencari Allah Tapi Itu Iman Lain Dengan Iman Yang Diberikan Setelah Engkau Mendengarkan Firman Sudara Sudara Waktu Engkau Pertama Kali Datang Kembali Tuhan Dengan Iman Dasar Lalu Sudah Datang Oh Begini Oh Begitu Aduh Luar Biasa Saya Baru Tahu Salah Saya Disini Engkau Menimbul Iman Iman Kedua Itu Adalah Iman Hasil Firman Iman Yang Menyelamatkan Bukan Iman Menyelamatkan Iman Menyelamatkan Adalah Iman Yang Terkandung Di dalam Firman Semua ikut saya Satu Dua Tiga Iman Dasar Bukan Iman Yang Menyelamatkan Iman Yang Menyelamatkan Adalah Iman Yang Berada Di dalam Firman Melalui Firman Baru Saya Tahu Demikian Allah Mencintai Saya Demikian Kristus Mati Bagi Saya Demikian Dia Menanggung Dosa Saya Iman Yang Menyelamatkan Iman Akibat Mendengarkan Firman Tentang Kristus Jelas Sudara-sudara Sekarang Saya Setelah Baca Ini Kita Kembali Kepada Roma 10 Ayat 17 Kita Membaca Roma Fasa 10 Ayat 17 Kita Membaca Bersama-sama Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Sekali Lagi Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Ini Iman Mengenai Keselamatan Tadi Iman Yang datang Kepada Allah Iman Dasar Insting Yang diberikan Oleh Tuhan Nah Sudara-sudara Sekali Lagi Barang Siapa Menekan Iman Dasar Dia Tidak Datang Kepada Tuhan Barang Siapa Tidak Datang Kepada Tuhan Dia Tidak Mendapatkan Iman Keselamatan Barang Siapa Tidak Mendapatkan Iman Keselamatan Dia Tidak Bisa Mendalikan Diri Dari Tuhan Karena Tuhan Sudah Menanamkan Sesuatu Iman Dasar Di Hati Dia Yang Dia Tekan Sudara-sudara Enok Berbeda Dengan Semua Orang Zaman Dia Sekarang Kita Masukkan Enok Lagi Enok Diperkenal Dari Tuhan Karena Dia Mempergunakan Iman Dasar Dan Kepada Tuhan Enok Dari Tuhan Kalian Mengetahui Tambah Iman Tidak Mungkin Diperkenal Nah Sudara-sudara Harus Beriman Iman Memperkenal Tuhan Alam Melalui Iman Kepada Tuhan Dia Berlawanan Dengan Semua Orang Sejaman Dia Mereka Yang Tidak Berjalan Bersama Dengan Tuhan Lain Sama Dia Karena Dia Berjalan Bersama Dengan Tuhan Sekarang Kita Melihat Setelah Iman Daripada Enok Dipakai Dengan Baik-baik Datang Kepada Tuhan Apa Yang Terjadi Sekarang Menghasilkan Pertama Enok Mulai Mendapatkan Kekuatan Untuk Melaksanakan Sudara-sudara Dia Datang Kepada Tuhan Dan Dia Tahu Allah Akan Memberikan Pahala Kepada Dia Dia Berikan Kepada Tuhan Tuhan Memberikan Kekuatan Memberi Pahala Kepada Dia Akhirnya Dia Menerapkan Kedalam Kelakuan Dari Mana Tahu Karena Dia Berjalan Bersama Dengan Tuhan Allah Sudara-sudara Iman Tanpa Kelakuan Mati Adanya Semua Satu Dua Tiga Iman Tanpa Kelakuan Mati Adanya Siapa Yang mengatakan Kaliman Ini Siapa Yakobus Fasa Berapa Fasa Kedua Yakobus Fasa Kedua Mengatakan Iman Tanpa Perbuatan Mati Adanya Seperti Tubuh Tanpa Jiwa Mati Adanya Kalau tubuh Tidari Jiwa Itu apa Itu Mayat Itu bukan Lagi Tubuh Itu Mayat Sudara-sudara Tubuh Tanpa Jiwa Itu Mayat Yang Mati Iman Tanpa Kelakuan Itu Rohali Yang Mati Semua Satu Dua Tiga Tubuh Tanpa Jiwa Itu Mayat Yang Mati Demikian Apa Iman Tanpa Kelakuan Itu Kerohan Yang Mati Maka Dia Beriman Kepada Tuhan Dia Tahu Tanpa Iman Tidak Diperkenan Oleh Tuhan Sekarang Saya Mau Diperkenan Oleh Tuhan Saya Beriman Kepada Dia Dan Iman Dari Enok Bukan Iman Teoritis Bukan Iman Halusinasi Bukan Iman Daripada Semacam Pemikiran Imajinatif Iman Daripada Enok Ada Iman Yang Diterapkan Kedalam Kelakuan Karena Dia Berjalan Dengan Tuhan Nah Sudara-sudara Mungkin Kita Pernah Menyari Salah Lago Walking With Jesus Walking Everywhere Walking Everyday Walking With Jesus Pernah Berjalan Dengan Tuhan Sebenarnya Dia Mengkidap Suci Cuma Satu Orang Yang Dicatat Dengan Singkat Dia Berjalan Bersama Dengan Tuhan Allah Yaitu Enok Ini Unik Di Beberapa Generasi Dari Adam Sama Dia Tujuh Generasi Tuhan Menemukan Ada Satu Orang Yang Berjalan Dengan Dia Sudara-sudara Berjalan Dengan Orang Lain Apa Yang Diperhatikan Pertama Yaitu Jaraknya Itu Penting Engkau Tidak Bisa Mengatakan Dia Jauh Dapak Saya Jauh Jaraknya Tidak Penting Jarak Itu Penting Pertama Waktu Yesus Malam Itu Dijual Dan Diadili Ada Dua Murid Yang Paling Penting Cara Mengikut Tuhan Yesus Lain Sekali Pertama Adalah Seorang Namanya Yohanes Dia Mengikut Tuhan Dekat Dekat Terus Menerus Mendekat Yesus Satu lagi Petrus Dia Mengiru Tuhan Jauh Jauh Sudara Sudara Jadi Ini Dua Cara Cara Yang Mendekati Dia Berjalan Bersama Sama Cara Menjauhi Dia Dari Jauh Karena Apa Petrus Tahu Ini Dah Bahaya Ini Malam Bahaya Ini Malam Pengadilan Ini Malam Yesus Mungkin Ditangkap Lebih Baik Saya Ikut Tuhan Ikut Tapi ikut Yang Jauh Sudara Sudara Jangan Terlalu Dekat Ini Bahaya Nanti Kena Meladen Sudara Sudara Jadi Saya Jauh 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 Ikut Tuhan Si Boleh Tapi Jauh 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 Ini Semacam Orang Petrus Ikut Yesus Jauh Jauh Yohanes Ikut Yesus Jauh 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 Yohanes Ikut Yesus Jauh Kamu Yang Jauh Yang Tengah Tengah Sudara Sudara Kalian Tidak Bisa Berjalan Bersama Ini Kedua Sudara Sudara Harus Menjaga Bukan Jarak Menjaga Speedo Sekali lagi Saya berkatakan Di fasal 4 Saya sudah Jelaskan Berapa Kali Tentang Speedo Kecepatan Langkah Tuhan Mari Kita Berpadu Sudara Sudara Kenapa Banyak Gereja Akhirnya Ketinggalan Kenapa Banyak Gereja Tidak Dipakai Tuhan Kenapa Banyak Orang Kristus Akhirnya Menjadi Mundur Akhirnya Menjadi Suam Karena Speedo Tidak Dijaga Banyak Orang Belajar Tentang Revival Pelajarannya Fenomena Fenomena Metode Saya Jengkel Sekali Sudara Sudara Saya kritik Sekolah Teologi Sekolah Teologi Yang penting Di dunia Di barat Yang masih Dikagumi Oleh orang Asia Terima Sekolah Sekolah Pentingkan Metode Lebih Dari Spirit Sekolah Pentingkan Akan Cara Pentingkan Akan Lebih Pentingkan Daripada Spirit Sudara Sudara Sekarang Saya mau tanya Agama Kalau teruk Dirasionalisasikan Tak mungkin Itu Agama Kristen Iman Orang Kristen Harus Tahu Kalau Orang-orang Seperti Belanen Mengerti Pentingnya Spirit Dan mereka Menjalankan Sedangkan Kita cuma Pikirkan Bagaimana Studi Dengan Pintar Lalu Sudah ada Akademik Kita kuat Kristen Akan Hancur Sudara Sudara Jangan Lupa Jangan Lupa Orang-orang Yang mempunyai Spirit Mereka Selalu Mempunyai Hari Depan Yang sangat Cerah Dan mereka Mempunyai Selalu Kekuatan Yang sulit Dilawan Sudara Sudara Agama Kristen Berada Pada Zaman Dimana Spirit Yang Tidak Pernah Berikan oleh Tuhan Kepenuhan Dan Sudara Sudara Sekarang kita Kembali ke sini Jadi Enok Seorang Beriman kepada Tuhan Enok Seorang Berjalan Kepertuhan Bersama Sama Tuhan Bila berjalan Dengan Tuhan Penting Speedo Sudara Sudara Banyak orang Mengatakan Aduh Ikut Pelayanan Pasti Susah Terlalu Dinamis Mendadak Ini Mendadak Itu Waktu Begitu Cepat Mesti Ini Mesti Itu Kita Bagaimana Mendadak Satu Kaliman Lima Tahun Setiap Ada KKR Wah Ini Panitia Musi Capek Luar Biasa Saya Bukan Capek Capek Luar Biasa Tapi Suka Citanya Luar Biasa Karena Suka Cita Tidak Terletak Di Dalam Kursi Malas Suka Cita Terletak Di Dalam Speedo Yang Sama Ini Filsafat Saya Ini Prinsip Saya Kalau Saya Bisa Mengikuti Jejak Kaki Tuhan Senang Kalau Ketinggalan Susah Sudara Sudara Engkau Lain Engkau Membiasakan Diri Kalau Santai Enak Kalau Cepat Susah Saya Terbalik Karena Dari Kecil Didikannya Lain Engkau Masih Bayi Ditaruh Di dalam Ayunan Ditulis Baby Sleep Here Be Silent Please No Noise Please Itulah Bikin Kamu Sekarang Jadi Begini Sudara Sudara Bayi Yang Tenang AC Diam Enak Begitu Dia Besar Dengar Kentunya Anjing Langsung Sakit Kalau Tahan Kok Kok Begitu Dia Sudah Tahan Lalu Susah 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 Tidak Tidak Saya tidak Susah Kalau Bisa Kerja Sepuluh Kali Lagi Lebih Kuat Lagi Lebih Banyak Lagi Lebih Banyak Lebih Besar Lagi Saya Puji Tuhan Keep The Right Speed To Walk Together With God Sudara Sudara Berjalan Dengan Speedo Yang Sama Dengan Tuhan Itulah Rahasia Pelayanan Sudara Sudara Ada Orang Kecil Aja Tidak Usah Besar Silahkan Yang Kecil Kecil Yang Besar Besar Saya Dua Kerjakan Sudara Kadang Saya Memimpin Beribuan Orang Kadang Saya Masuk Kelas 20 Orang Yang Ikut Kelas Saya Siapa Yang Sudah Menjadi Penghutbah Yang Besar Mau Masuk Kelas Untuk Mengajar 20 Orang Saya Tetap Harus Kerjakan Besar Besar Kecil Kecil Luar Negeri Dalam Negeri Orang Besar Besar Anak Kecil Anak Kecil Anak Kecil Itu Kalau Dididih Baik Besok Mungkin Menghasilkan Profesor Teologi Yang Lebih Baik Biar Orang Lewasa Jangan Menghina Anak Kecil Waktu Melayani Yang Kecil Jiwanya Kecil Waktu Melayani Yang Kecil Sepenuh Jiwa Saya Melayani Waktu Melayani Orang Dewasa Sepenuh Jiwa Saya Melayani Waktu Melayani Berpuluh Puluh Ribu Orang Sepenuh Jiwa Saya Melayani Waktu Melayani Sepuluh Orang Sedikit Orang Saya Melayani Sama Apa Karena Inilah Caranya Tuhan Bekerja Terlebih Sudara Sudara Jangan Karena Saya Setia Saya Setia Saya Setia Lalu Tidak Tahu Bagaimana Berkembang Setia Itu Satu Hal Tetapi Bagaimana Berkembang Dengan Sepido Sama Tuhan Itu Hal Yang lain GRI Kalau Mau Menjadi Berkat Seluruh Bangsa Indonesia Kalau Mau Menjadi Berkat Bagi Jaman Ini Harus Cepat Mengikuti Tuhan Dengan Sepido Yang Dipertahankan Sudara Sudara Begitu Banyak Orang Usahawan Mengerti Apa Sepido Rohaniwan Selalu Tidak Ngerti Sudara Sudara Saya Ambil Contoh Kalau Engkau Pinjem Bank 100 Juta Untuk Bekerja Lalu 100 Juta Setiap Bulan Engkau Mesti Bayar Berapa Juta Untuk Menjiri Bunga Engkau Pasti Memecu Diri Tak Mungkin Kerjanya Balas Harus Kerja Mesti Jual Berapa Target Baru Bisa Menguntung Baru Bisa Membayarkan Bunga Itu Kalau Tidak Perjakan Saya Ancur Tetapi Orang Yang Tidak Pinjem Uang Pokoknya Pakai Uang Bapak Tidak Usah Bayar Bunga Itu Perjakan Tidak Maju Tidak Dikejar Oleh Target Tidak Dikejar Oleh Speedo Terti Maksud Saya Jadi Speedo Itu Penting Tetapi Siapa Yang Mengejar Kita Di dalam Hal Rohali Siapa Yang Mengejar Kita Di dalam Hal Kekristian Tidak Ada Maka Pemimpin Pemimpin Gereja Pemimpin Pemimpin Kristen Harus Berani Memecut Diri Harus Mau Mengejar Akan Speedo Dari Pemimpin Tuhan Kalau Tidak Mungkin Dia Menjadi Pemimpin Yang Baik Ini Rahasia Bukan Karena Apa Bukan Karena Upah Bukan Karena Enak Bukan Karena Mulia Karena Ada Desakan Cinta Kasih Tuhan Membuat Kita Desak Bertarget Berspe Sudah Sudah Dia Berjalan Dengan Tuhan Terakhir Kita Melihat Dia Mendapatkan Jaminan Dia Mendapatkan Sesuatu Hal Dibuktikan Dari Tuhan Dia Diperkenal Dari Tuhan Jadi Orang Yang Berjalan Bersama Dengan Tuhan Seperti Enok Dia Akan Mendapatkan Sejahtera Suka Cita Satu Jaminan Satu Pegangan Yang Luar Biasa Untuk Hidup Enjoy To Work Together With God Sudah Sudah Saya Akan Memberikan Satu Tambahan Yang Tercantum Bukan Di Dalam Ibrani Bukan Tidak Tercantum Bukan Tercantum Di Dalam Kejadian Buku Yudas Surat Yudas Satu Surat Sebelum Wahyu Tidak Membaca Bersama Yudas Surat Yudas Ini bukan Yudas Iskariot Ini Yudas Adik Kandungan Dari Yesus Krisus Alanya Maria Adiknya Daripada Yesus Orang Katolik Tidak Percaya Itu Tapi Tidak Percaya Sudara Sudara Surat Yudas Ayat Yang Ke 15 Dan 16 Saya Membaca 14 Sudara Membaca 15 16 Juga Tentang Mereka Henoh Keturunan Ketuju Dari Adab Telah Berlubuat Katanya Sesungguhnya Tuhan Datang Dengan Beribu Orang Kudus Semua Hendak Menghakimi Semua Orang Dan Menjatuhkan Hukuman Atas Orang Orang Fasik Karena Semua Perbuatan Fasik Yang Mereka Lakukan Dan Mereka Semua Katakan Dista Yang Diucapkan Orang Orang Berdosa Yang Fasik Itu Kepada Tuhan Mereka Itu Orang Orang Yang Menggerutu Yang Mengeluh Tentang Nasibnya Hidup Menuruti Hawa Napsunya Tetapi Mulut Mereka Mengeluarkan Perkataan Perkatan Yang Bukan Bukan Mereka Menjilat Orang Untung Mendapat Keuntungan Nah Sudara-sudara Di dalam Jaman Permulaan Generasi Ketujuh Setelah Adam Henok Menjadi Nabi Yang Paling Penting Sudara-sudara Nabi Pertama Adalah Habel Siapa Yang Mengatakan Yesus Yesus Mengatakan Engkau Selalu Mengalir Kendara Daripada Nabi-Nabi Dari Darah Habel Sampai Darah Sakarya Jadi Yesus Yang Konfirmasikan Nabi Pertama Habel Lalu Enok Adalah Nabi Yang Paling Penting Dia Permulan Karena Dia Mengatakan Hal Yang Begitu Penting Tentang Eskatologi Apa Artinya Dunia Ini Akhirnya Bagaimana Kristus Akan Datang Waktu Kristus Akan Datang Dia Membawa Ribu Orang Kudus Yaitu Malaikan Malaikan Bersama Turun Untuk Apa Menghakimi Dunia Jadi Konsep Penghakiman Terhadap Seluruh Dunia Ini Dimulai Daripada Enok Enok Adalah Manusia Pertama Yang Mengerti Dunia Ini Akan Dihakimi Apa Sama Karena Dia Mengetahui Dunia Penuh Dengan Dosa Akhirnya Dia Mendingalkan Dunia Ini Dia Tidak Bergaul Dengan Mereka Dia Berjalan Bersama Tuhan Allah Orang Berjalan Bersama Tuhan Allah Akan Dengar Dengan Telinganya Suara Tuhan Allah Sendiri Orang Dengar Dengan Tuhan Allah Akan Mengerti Isi Hati Tuhan Allah Sendiri Dan Tuhan Berkata Apa Yang Terjadi Sudara Sudara How Beautiful Are Those Who Walk Together With God They Will Hear Clearly Personally Nearly What Had Be Spoken Sudara Sudara Dan Dia Mengatakan Tuhan Akan Kembali Dengan Orang Ribu Ribu Orang Suci Untuk Menghakimi Dunia Hakimi Orang Apa Orang Fasik And Godly People Dan Disini Tujuh Hal Yang Akan Dihukumkan Tuhan Terhadap Orang Dunia Pertama Mereka Adalah Orang Orang Yang Semua Kata Nista Yang Diucapkan Orang Berdosa Yang Fasik Itu Dan Mereka Menentang Tuhan Yang Kedua Berbicara Perkataan Perkataan Yang Rusak Dan Mereka Menentang Tuhan Ini Kedua Ketiga Adalah Orang Orang Yang Menggerutu Yang Mereka Tidak Pernah Puas Dan Tidak Pernah Memuji Tuhan Mereka Selalu Menggerutu Dan Mengeluh Tentang Nasibnya Selalu Bersungut Selalu Tidak Puas Ini Keempat Kelima Hidup Hidup Menurut Di Hawa Napsu Dan Keenam Mulut Mereka Mengeluarkan Perkataan Perkataan Bukan Bukan Ini Lembah aslinya Perkataan Perkataan Membuah Perkataan Perkataan Kosong Yang Besar Ini Keenam Dan Ketujuh Perkataan Mereka Suka Mencilat Orang Untuk Mendapatkan Keuntungan Nah Sudara-sudara Ini Dikatakan Disini Ada Tujuh Hal Lima Bersangkut Bersangkut Paut Dengan Mulut Lima Di Antara Tujuh Dosa Adal Dilakukan Oleh Mulut Mereka Nah Sudara-sudara Enok Adalah Orang Yang Mungkin Dia Terlalu Jenuh Kepada Bangsanya Karena Dia Mengetahui Zaman Dia Adalah Zaman Dimana Mulut Mulut Manusia Berbicara Tidak Garuan Pertama Melawan Tuhan Kedua Mereka Mempunyai Perkataan Perkataan Yang Sangat Keras Sungut-sungut Mereka Tidak Pernah Puas Agar Nasibnya Dan Mereka Membuat Perkataan Besar-besar Dan Mereka Kalau Kelihatan Untung Langsung Berkata-kata Mencilat Nah Ini Adalah Dosa-dosa Mulut Sudara-sudara Dan Enok Berkata Tuhan Akan Datang Kembali Mengadili Seluruh Durya Khususnya Ketujuh Macam Dosa Yang Dinyatakan Disini Sudara-sudara Puji Tuhan Enok Pada Waktu Dia Sudah 365 Tahun 300 Tahun Penuh Setelah Berjalan Dengan Tuhan Tuhan Angkat Dia Ini Pertama Di Sejarah Manusia Tidak Menemukan Jenasa Orang Yang Mereka Kenal Manusia Tidak Pernah Bisa Melihat Lagi Bagaimana Menemukan Tubuh Atau Mayat Dari Orang Karena Tidak Menemukan Kematian Ini Orang Pertama Diangkat Langsung Ke Surga Oleh Tuhan Dalam Seluruh Alkitab Yang Langsung Diangkat Ke Surga Tanpa Mengalami Kematian Hanya Dua Orang Pertama Enok Yang Kedua Elias Hanya Dua Ini Waktu Elias Diangkat Elisa Melihat Itu Api Dan Kereta Dari Surga Dan Menjemput Angin Yang Besar Sekali Elias Di Bawah Tapi Enok Tidak Ditulis Kita Tidak Tidak Tau Bagaimana Apakah Mereka Tidak Perlu Mati Jika Ibrani Buku Ibrani Mengatakan Fasa 9 27 Semua Orang Harus Mati Satu Kali Mungkinkah Mereka Akan Kembali Untuk Mati Lagi Di Kitab Wahyu Sudara Sudara Kita Melihat Enok Pertama Yang Tidak Mengalami Kematian Langsung Diangkat Sudara Sudara Dan Dia Terlalu Disayang Oleh Tuhan Allah Allah Melihat Orang Seperti Ini Di Seluruh Dunia Hanya Satu Satunya Ini Yang Saban Hari Berjalan Dengan Saya Sampai 300 Tahun Oke Saya Tidak Merteka Melihat Dia Terus Di Dunia Ini Saya Mengangkat Dia Masuk Kesuluran Bersama Dengan Tuhan Di Kekalan Kirin Tuhan Menjadikan Kita Orang Yang Beriman Seperti Enok Orang Berkenal Kepertuhan Seperti Enok Orang Melakukan Perbuatan Berjalan Bersama Seperti Enok Orang Yang Memelihara Spidu Mengikuti Jejak Kaki Tuhan Dan Orang Akhirnya Mereka Bertemu Dengan Tuhan Di Suka Cinta Mari Kita Berdoa Kita Semua Tunduk Kepala Kita Berdoa Untuk Apa Yang Kita Dengar Pada Hari Ini Kita Berdoa Untuk Iman Yang Kita Perlukan Kita Berdoa Bagi Sanak Saudara Hamzai Tohlan Family Dan Semua Orang Yang Kita Kenal Belum Mengenal Tuhan Dan Kita Berdoa Untuk Pengijilan Seluruh Dunia Semua Buka Suara Mari Mari Kita Berdoa Bersama Bapak Di Dalam Surga Kami Berterima Kasih Untuk Apa Yang Tuhan Katakan Kami Kami Begitu Banyak Mengerti Yang Tuhan 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 Berdoa Tuhan Berdoa Berdoa Kami Untuk Makin Berdoa Tuhan Berdoa Yang Tuhan Tetapkan Kami Tidak Ketinggalan Dengar Doa Kami Tuhan Berkati Satu Persatu Kami Yang Datang Tuhan Berikan Kami Kekuatan Cinta Kasih Dan Kuasa Tuhan Kami Boleh Memuliakan Tuhan Dengar Dua Kami Tuhan Kami Berterima Kasih Kami Serahkan Semua Kedalam Tuhan Kami Berdoa Untuk Penginjilan Di Seluruh Dunia Berkatilah Hababat Tuhan Misioneri Misioneri Dan Utusan Injil Dan Semua Yang Mengadakan Injilan Peribadi Tuhan Memberikan Pencurahan Ruhmu Yang Kudus Tuhan Berkati Dengar Doa Kami Pajakan Dalam Nama Yesus Kristus Pernah Bostad Juru Selama Kami Yang Hidup Kami Berdoa Amin Dengar selamat menikmati 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 selamat menikmati